Salam Damai Sehatra dalam Yesus Kristus Sesudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Mungkin kita bertanya kenapa saya harus dibaptis Apakah baptisan air berhubungan dengan keselamatan? Marilah bersama-sama pada hari ini saudara kita akan menyelidiki dalam firman Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan Kita akan buka dalam kitab Markus pasal 16 di ayat yang ke-16 Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum Artinya baptisan adalah proses yang harus ditempuh untuk memperoleh keselamatan saudara Karena seperti juga perkataan Tuhan Yesus kepada Nicodemus Seorang pemimpin agama Yahudi Karena jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah Dari dua ayat ini kita bisa melihat bahwa Baptisan merupakan satu proses yang harus kita tempuh Untuk bisa memperoleh kerajaan Allah Dan juga keselamatan di dalam Tuhan Saudaraku ada fakta yang perlu kita ketahui Bahwa setiap manusia telah kehilangan kemuliaan Allah Dan juga memiliki dosa Dosa asal yang diturunkan dari zaman Adam dan Hawa Serta dosa pribadi Kita bisa analogikan seperti seorang anak kecil Anak kecil bisa mencubit berbohong Kenapa? Mereka bisa melakukan itu saudara Bukankah anak kecil bagaikan kertas putih yang polos Sesungguhnya kita dapat mengetahui Bahwa setiap manusia punya benih dosa Sehingga walaupun mereka tidak diajari Berbuat jahat Mereka bisa berbuat jahat Dan bila kita perhatikan dalam catatan sejarah Yang dituliskan dalam Alkitab Kain adalah pembunuh pertama Dia membunuh adiknya sendiri Kenapa dia dapat melakukan hal tersebut? Karena ada benih dosa Di dalam diri Kain Sehingga dia adalah pembunuh pertama Yang membunuh adiknya sendiri Saudaraku Dalam kitab Roma pasal lima ayat yang ke-12 dikatakan Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang Dan oleh dosa itu juga maut Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang Karena semua orang telah berbuat dosa Dan fakta yang mengerikan saudaraku Upah dosa adalah maut Oleh karena itu pada hari ini saudara Setiap orang yang berbuat dosa Sesungguhnya akan mengalami satu kebinasan kekal Kita memerlukan pengampunan dosa Kita memerlukan satu proses Bagaimana Yesus bisa menjama kita Dan Yesus bisa menyelamatkan kita saudara Nah saudaraku Bagaimana agar kita dapat Mendapatkan pengampunan dosa daripada Tuhan Yesus Sesungguhnya dengan cara bertobat dan memberi diri di baptis Dalam kitab kisah perrasu pasal doa Ayat yang ke-38 Jawab petrus kepada mereka Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing Memberi dirimu di baptis dalam nama Yesus Kristus Untuk pengampunan dosamu Maka kamu akan menerima karunia roh kudus Ya inilah janji Tuhan Janji keselamatan ini saudara Bukan hanya berlaku pada masa gereja awal pada saat itu Namun juga berlaku bagi kita Dan bagi orang yang masih jauh Yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kita Tuhan Yesus memberkati Amin Amin Terima kasih atas dukungan Anda